Intro Kemarau panjang membuat warga desa Lowu-Lowu kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah kesulitan mendapatkan air bersih Mereka harus menggunakan perahu menyeberangi lautan kurang lebih 2 jam untuk mengambil air di pulau tetangga Hari masih pagi, warga desa Lowu-Lowu kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah sudah bergegas ke pesir pantai membawa jergen Mereka akan ke pulau Sebrang menggunakan perahu untuk mengambil air bersih Dari kampung mereka kurang lebih 2 jam perjalanan laut untuk sampai di tempat mengambil air bersih yakni sebuah pulau di desa Walengkabola Kabupaten Muna Menurut warga Lowu-Lowu, jika menggunakan perahu mesin bisa sampai lebih cepat kurang lebih 30 menit itupun kalau cuaca bersahabat Kalau pakai mesin, baik karting ting maupun mesin tempel, ya kurang lebih 30 menit Ya kurang lebih 30 menit Kalau dayun sampel, dayun, tidak pakai mesin, itu kurang lebih 1 jam setengah atau 2 jam kalau keras angin Pemerintah desa Lowu-Lowu sudah berkali-kali meminta suplai air dari PDM, namun hingga kini belum terrealisasi Warga berharap pemerintah setempat bisa membantu menyediakan air bersih di kampung mereka Dari Buton Tengah, Andi Ewa, Ainyus Pemberitahkan Dari Buton Tengah